Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai PupaNers, jumpa lagi di channel PupaCems yang akan membahas tentang kimia dan kehidupan tentang kimia Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi update dari channel ini Baik PupaNers, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum dasar kimia Apa itu hukum dasar kimia? Yaitu acuan yang digunakan dalam perhitungan kimia Artinya, dasar-dasar dalam perhitungan kimia yang kita lakukan saat ini itu merupakan dasarnya dari hukum dasar kimia Ada 5 macam hukum dasar kimia itu Yang pertama yaitu hukum kekekalan masa Yang dikemukakan oleh Anthony Lauren Lafoise Yang berbunyi, jumlah masa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama Jadi sebelum direaksikan, misalnya 4 gram Maka setelah direaksikan juga adalah 4 gram Contohnya Contoh ya Pemanasan sempurna 5,6 gram besi dengan 3,2 gram serbuk belerang Menghasilkan zat baru FPS sebanyak 8,8 gram Jadi ini setelah reaksi Yang 5,6 gram dan 3,2 gram ini adalah sebelum reaksi Tunjukkan bahwa reaksi tersebut memenuhi hukum kekekalan masa Kita cek ya Masa sebelum reaksi berarti adalah masa FE dan masa S Sehingga 5,6 ditambah dengan 3,2 sama dengan 8,8 gram Sedangkan masa sesudah reaksi adalah masa FES yang terbentuk yaitu 8,2 gram Dapat Pupanas lihat Sebelum dan sesudah reaksi sama-sama 8,8 gram Artinya persamaan ini memenuhi hukum kekeralan masa Next, kita coba contoh kedua Besi bermasa 2,1 gram Direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang Tentukan masa belerang yang bereaksi Artinya besi yang bermasa 21 gram ini adalah sebelum direaksikan Kemudian belerangnya tidak diketahui Sedangkan 33 gram besi belerang ini adalah produknya Sehingga dapat disetakan bersama berikut Masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi Kata kuncinya ya dalam kekekalan masa Jadi masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi Artinya masa FE ditambah masa S sama dengan masa FES Sehingga masa FE kan kalian sudah tahu 21 gram Sedangkan masa S nya yang akan kita cari Sama dengan 33 gram yaitu masa FES nya Sehingga masa S atau yang dicari ini Sama dengan 33 gram dikurang 21 gram Sehingga masa S adalah 12 gram Cukup gampang kan? Oke next kita lanjut ke yang kedua Hukum perbandingan tetap Yang dikemukakan oleh Joseph Lois Proust Yang menyatakan bahwa dalam suatu senyawa Perbandingan masa unsur-unsurnya adalah tetap Jadi dalam suatu senyawa itu perbandingan masanya tidak berubah Jadi kalau dia 1 berbanding 8 1 berbanding 8 terus Kalau dia 1 berbanding 9 1 berbanding 9 terus Look at this Jadi ada H2 ya Jadi ada H2 disini ya Kemudian ada O2 Kemudian membentuk H2O Nah kita akan lihat Jadi perbandingan disini akan selalu tetap ketika H2 bertambah O2 menjadi H2O Ya gitu Jadi misal yang pertama-pertama 1 H2 Kemudian O2 nya 8 Maka H2O nya 9 Nah kemudian untuk yang kedua H2 nya 2 ternyata O2 nya 8 Artinya disini Kan dia harus 9 Ini kan harus sama dengan 9 Artinya H2 ini harus bersisa Makanya disini ditulis sisa H2 itu 1 Begitu jadi nomor 3 Nomor 3 H2 nya sudah 1 Kemudian O2 nya itu 10 H2O nya adalah 9 Kan perbandingannya harus tetap Berarti disini yang berlebih adalah O2 nya Maka disini sisa 2 Karena 10 kurang 8 2 Yang bawah 3 H2 sama 8 O2 Membentuk 9 H2O Yang O2 nya sudah sama ya 8 Kemudian H2 nya berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2 Seperti itu Jadi perbandingan tetap 1 berbanding 8 Untuk H dengan O itu Kita lihat contohnya Perbandingan Perbandingan masa besi dengan belerang Dalam besi sulfida adalah 7 Berbanding 4 Berapa gram besi 2 sulfida yang terbentuk Dan zat apakah yang masih bersisa Jika 17 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang Kita coba jawab Diketahui masa besi 17 gram ya Kemudian masa S itu 8 gram Dan perbandingannya harus 7 berbanding 4 Oke kita lihat Berarti kan Fe ditambah S sama dengan FeS Sehingga Fe nya kan 17 Kemudian S nya adalah 8 Saya ulangi ya Fe nya 17 S nya itu adalah 8 Perbandingannya harus 7 berbanding 4 Ya Oke Artinya Supaya kita dapat menemukan ini Caranya gampang kok Jadi ini kan 8 ya S nya kan 8 Kemudian Perbandingan untuk S nya ini kan 4 4 kali berapa Supaya dia itu dapat 8 Dikali 2 ternyata Nah artinya otomatis Yang 7 ini kalian-kalian 2 juga Kalikan 2 juga Berarti 7 kali 2 sama dengan 14 Makanya disini sama dengan 14 Yang ini tetap sama dengan 8 Perbandingannya 7 berbanding 4 Ya jadi sama-sama dibagi 2 Atau dikalikan 2 Ini nya tadi Ya Ternyata yang bersisa itu adalah Fe nya Yaitu 17 dikurang 14 Sama dengan 3 gram Masa FeS yang terbentuk adalah Tinggal kita jumlahkan saja 14 ditambah 8 Sama dengan 22 gram Kita lihat contoh kedua Untuk hukum pros Belerang dapat bereaksi dengan oksigen Membentuk oksida belerang Dengan perbandingan masa belerang Dan masa oksigen adalah 2 berbanding 3 Jika direaksikan 8 gram belerang Dengan 9 gram gas oksigen Maka berapa gram oksida belerang Yang terbentuk Dan zat mana yang bersisa Ya jadi hampir sama soal tadi ya Ntar saya cari ininya dulu Pointernya dulu ya Oke Kita lihat Jawab ya Masa belerang sama dengan 8 gram Masa oksigennya sama dengan 9 gram Perbandingannya adalah 2 berbanding 3 Berarti seperti tadi S ditambah O sama dengan oksida belerang ya S nya sudah kalian ketahui itu adalah 8 Kemudian o nya adalah 9 Perbandingannya harus 2 berbanding 3 Nah seperti tadi Jadi disini 3 dikali berapa Supaya dapatnya itu 9 Berarti 3 dikali 3 Ya 3 dikali 3 Dapatnya 9 Artinya yang 2 ini harus kalian kalikan 3 juga Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 Sehingga dapatnya adalah Disini 6 Dan disini adalah 9 Sama-sama dibagi 2 Atau dikalikan dengan 3 tadi Jadi sama dengan 2 berbanding 3 Ya itu Nah mungkin kalian nanya Kenapa kak selalu disini jadi patokan Nah sekarang kita coba Kalau 8 dibagi 2 4 ya Nah 4 ya Nah berarti Yang 3 kan harus kali-kalian 4 juga 3 kali 4 sama dengan 12 Nggak mungkin Karena ini hanya ada 9 Seperti itu Ya jadi tidak mesti yang sebelah sini Tapi yang harus pas dengan kondisinya Jadi yang bersisa adalah S Yaitu 8 dikurang 6 Sama dengan 2 gram Dan hasil oksida belerangnya adalah 6 ditambah 9 Tinggal kita jumlahkan saja Sama dengan 15 gram Next Nah karena perbandingan masa unsur-unsur selalu tetap Selalu tetap Sehingga hukum PROS ini menjadi dasar Untuk menghitung persentase Unsur-unsur dalam senyawa Maksudnya gimana? Kita lihat contoh ini Contoh Tentukan persentase C dan H dalam molekul CH4 Jadi persentase C dan H dalam molekul CH4 Gampang kok Jadi caranya adalah Persentase C dalam CH4 Berarti kan Jumlah C nya berapa? Jumlah C di dalam CH4 itu adalah 1 Makanya disini 1 Dikali ARC nya Dibagi MR nya MR molekulnya yaitu MRCH4 Karena yang ditanya CH4 Dikali dengan 100% Berarti sama dengan 1 dikali ARC Kalian sudah tahu ya Kalian lihat aja lagi di fabrik priodik Yaitu 12 ya 12 CH4 itu MR nya Berarti C12 Tambah H 1 kali 4 Berarti 16 Dikali 100% Sehingga 1 kali 12 Berarti 12 CH4 nya 16 Dikali 100% 12 per 16 Adalah 0,75 Dikali 100% Berarti dapatnya 75% Next Sekarang H nya lagi Berarti persentase H Dalam CH4 Ya kita lihat Jumlah H nya berapa? Jumlah H nya ternyata 4 Makanya disini 4 Dikali ARH Dibagi dengan MRCH4 4 dikali ARH Kalian tahu 1 ya Dibagi dengan MR nya 16 Dikali 100% Sehingga 4 kali 1 Sama dengan 4 Dibagi 16 Kali 100% 4 per 16 Sama dengan 0,25 Dikali 100% Berarti dapatnya 25% Jadi Jumlah persentase C itu 75% Dan H itu adalah 25% Seperti itu adik-adik Gampang bukan? Eits Tapi jangan lupa ya Bagi yang belum subscribe Harus subscribe Like and share Thank you So kita lanjutkan Ke yang berikutnya Ada contoh lagi ya Hukum pros ini Lumayan banyak ya Karena takutnya adik-adik Nggak mengerti Makanya saya sampaikan semua ini Berikutnya Rumus molekul urea Adalah CONH2 Dua kali Ingat ya adik-adik Rumus molekul urea Itu adalah CONH2 Dua kali Tentukan masa Masing-masing unsur Dalam 12 gram urea Nah dia nanya Berapakah masa C Berapakah masa O Berapakah masa N Berapakah masa H Dalam 12 gram urea Tidak pakai persen tadi Tapi pakai gramnya Diketahui MR urea adalah 60 ARC 12 H 1 O 16 Oke check it out Oke kita buat dulu Masa CONH2 Kali Dua kali adalah 12 gram Kemudian Kita cari Masing-masingnya Berarti Masa C Dalam CONH2 Dua kali Seperti tadi Berarti yang C Berapa jumlah C Satu ya Maka disini tulis Satu Dikali ARC Dibagi MR CONH2 Dikali 12 gram Tidak lagi persen Karena dia memang Nanya gramnya Bukan persennya Sehingga Satu Dikali ARC Adalah 12 Dibagi Dengan 60 MR nya ya Sudah diketahui 60 Dikali Dengan Masanya 12 gram Sehingga 12 per 60 Dikali 12 gram Sehingga Dapatnya 2,4 gram Selanjutnya Masa O nya Kita lihat O disini berapa Satu Berarti disini Satu kali ARO Ingat ya Tergantung Ditanya Kalau O Berarti AR nya harus O juga Jangan pakai ARC Jadi Satu kali ARO Dibagi MR CONH2 Dikali 12 gram Tetap Karena Masanya kan Satu 12 gram Satu Dikali ARO Yaitu 16 Betul Berarti Satu kali 16 16 Kemudian 60 Dikali 12 gram Dapatnya 3,2 gram Next Kita cari N nya lagi Karena Masih ada N ya Oke Masa N Dalam CONH2 2 kali Berarti N nya disini Nah ini ada Tanda kurung 2 Berarti 2 Dikali ARN Per MR CONH2 2 kali Kali 12 gram Berarti 2 Oh sorry Ini 2 ya Ini 2 ya Sorry Ini 2 Berarti 2 Ya Dikali 14 2 dikali 14 Sama Dengan 28 Berarti Ini sama Dengan 28 Sorry Salah Saya Sama Dengan 28 Per 60 Kali 12 Berarti Sama Dengan 5,6 Gram Hasilnya Betul Cuma Salah Disininya Saja Kemudian Yang berikutnya Masa H Dalam CONH2 2 kali Nah Kita Lihat H Disini Kan 2 kali 2 Berarti 4 Jadi 4 kali ARH Dibagi MR CONH2 2 kali Dikali 12 Gram Sehingga 4 kali 1 Per 60 Kali 12 Gram Sehingga 4 Per 60 Kali 12 Gram Dapetnya 0,8 Gram Begitu Adik-adik Gampang Ya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Yang Ketiga Yaitu Hukum Perbandingan Berganda Yang Dikemukakan Oleh John Dalton Dimana Bunyinya Adalah Bila Unsur-unsur Dapat Membentuk Dua Macam Senyawa Untuk Masa Salah Satu Unsur Sama Maka Masa Unsur Kedua Dalam Masing-masing Senyawa Berbanding Sebagai Bilangan Bulat Dan Sederhana Maksud Maksudnya Apa Kita Lihat Contoh Ini Unsur A Dan B Membentuk Dua Senyawa Senyawa 1 Mengandung 15 Gram A Dan 80 Gram B Senyawa 2 Mengandung 45 Gram A Dan 120 Gram B Berapakah Perbandingan Masa Unsur Sesuai Hukum Dalton Jadi Maksudnya Adik-adik Jadi Kan Senyawa Itu Misalnya Banyak Bisa Membentuk Beberapa Bentuk Misalnya NO NO2 N2 O5 Seperti itu Nah Jadi Perbandingannya Itu Adalah Yang Satunya Sama Tapi Yang Satunya Pasti Berbanding Sebagai Bilangan Bulat Dan Sederhana Oke Kita Lihat Jawab Jadi Senyawa 1 Kita Buat Dulu Berarti Perbandingan Masa A Dan Masa D Adalah 15 Gram Berbanding 80 Gram Sehingga Dapat 3 Berbanding 16 Sama Sama Kita Bagi 5 Jadi 15 Bagi 5 Itu 16 Nah Senyawa 2 Masa A Berbanding Masa B Berarti 45 Berbanding 120 Gram Sama Sama Kita Bagi Dengan 15 Berarti Dapatnya 3 Dan 120 Bagi 15 Adalah 8 Nah Ternyata Adik-adik Masa A Sama Yaitu Sama Sama 3 Sedangkan Masa B Adalah 16 Dan 8 Sehingga Jadi Perbandingan Masa A Dan D Adalah 8 Berbanding 16 Artinya 1 Berbanding 2 Jadi Untuk Yang Senyawa 1 Ini Rumusnya Adalah AB2 Sedangkan Senyawa 2 Ini Rumusnya Adalah AB Saja Seperti itu Jadi B B Berkelipatan Berbanding Bulat 2 1 Berbanding 2 Sedangkan A Sama Sama 1 Oke Lanjutkan Berikutnya Yang Keempat Hukum Perbandingan Volume Yaitu Dikemukakan Oleh Joseph Lois Gail Sack Yang Berbunyi Pada temperatur Dan tekanan Sama Perbandingan Volume Gas Gas Yang Berreasi Dan Volume Gas Hasil Reasi Merupakan Perbandingan Bulat Sederhana Jadi pada temperatur Dan tekanan Sama Itu Perbandingan Volume Gas Gas Yang Berreasi Itu Dia Tergandung Perbandingan Bulat Sederhana Bisa Dari Koeficien Bisa Dari Mol Seperti Itu Ada Kita Lihat Pada Temperatur Dan Tekanan Yang Sama Direaksikan 30 Miligas Hidrogen Dengan 10 Miligas Nitrogen Menghasilkan Amonia Dengan Bersama Reasi Sebagai Berikut 3 H2 Tambah N2 Menjadi 2 NH3 Tentukanlah Jumlah Volume Gas Amonia Yang Terbentuk Pertama Kita Tulis Dulu Persama Reasinya 3 H2 Tambah N2 Menjadi 2 NH3 Tapi Adik-adik Ingat Setiap Persama Reaksi Cek Dulu Apakah Sudah Setara Ata Belum Kita Cek H Di Sini 6 Di Kanan Juga 3 Kali 2 6 N Di Kiri 2 Di Kanan Juga 2 Kali 1 2 Artinya Setara Nah Kita Lihat Disini Perbandingan Kan Tadi Perbandingan Bilangan Burat Sederhana Berarti Perbandingannya Adalah Dari Koefisiennya Berarti 3 1 2 Sehingga Perbandingan Volumenya Ada 3 Berbanding 1 Berbanding 2 Nah Karena Volumenya Ini Diketahui Berarti Bisa Kita Cari Mau Pakai Yang Mana Karena Dia Hanya Nanya Amon Sedangkan Diketahui Adalah 30 Miligas Hidrogen Dan 10 Miligas Nitrogen Bebas Kok Kalau Adik-adik Mau Pakai Yang Hidrogen Boleh Pakai Yang Nitrogen Juga Boleh Caranya Adalah Volume NH3 Karena Dia Yang Dicari Sama Dengan Koefisien NH3 Jadi Yang Dicari Dibagi Dengan Koefisien Yang Diketahui Misalnya Kita Mau Pakai H2 Berarti Koefisien H2 Dikali Volume H2 Sehingga Koefisien NH3 Kan Adalah 2 Berarti 2 Koefisien H2 Adalah 3 Berarti 2 Per 3 Dikali Volume H2 Yaitu 30 Makanya Disini 30 2 Per 3 Dapatnya 20 Mililiter Itu Kalau Kita Menggunakan Hidrogen Nah Kalau Kita Menggunakan Nitrogen Juga Boleh Berarti Disini Nanti Volume NH3 Yang Dicari Sama Dengan Koefisien NH3 Dibagi Dengan Koefisien Yang Kita Tahui Yaitu N2 Dikali Dengan Volume N2 Sehingga Koefisien NH3 Adalah 2 Dibagi Dengan Koefisien N2 Adalah 1 Dikali Dengan Volume N2 Adalah 10 Berarti 2 Per 1 Kali 10 Dapatnya 20 Jadi Bebas Ada Pilih Yang Mana Boleh Yang Satu Boleh Yang Kedua Jadi Hasilnya Pun Akan Sama 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 20 Mililiter Oke Next Yang Terakhir Hipotesis Avogadro Dikemukakan oleh Amedeo Avogadro Yang Berbunyi Gas-gas Yang Volumenya Sama Jika Diukur Pada Temperatur Dan Tekanan Yang Sama Mengandung Jumlah Molekul Yang Sama Pula Oh Ini Hampir Sama Sih Sebenernya Dengan Yang Tadi Tapi Dia Lebih Ke Jumlah Molekul Next Kita Lihat Contohnya Berapa Liter Gas Oksigen Yang Diperlukan Untuk Membakar Sempurna 2 Liter Gas C3H8 Kemudian Berapa Molekul CO2 Yang Terbentuk Jika 2 Liter Gas C3H8 Ini Mengandung 1 X 10 Pangkat 22 Molekul C3H8 Artinya Ada 2 Pertanyaan Yang Pertama Berapa Liter Gas Oksigen Yang Diperlukan Dan Yang Kedua Berapa Molekul CO2 Reaksi Diukur Pada T Dan Sama Dengan Persama Reaksi Sebagai Berikut C3H8 Tambah O2 Menjadi CO2 Plus H2O Kita Jawab Oke Kita Cek dulu Seperti yang Sebelum Tadi Cek dulu Persama Reaksinya Setara Atau Tidak Ternyata Setelah kita C3 Di kiri C1 Di kanan Berarti Belum Setara So Harus kita Setarakan Berarti Kalau C Di kiri 3 Maka Disini Tambahkan 3 Maka 3C Ya Itu Kemudian H Di sini 8 Di kanan Ini Tadi 2 Berarti Harus Kalikan 4 Sehingga 4 Kali 2 Adalah 8 Sehingga O 2 Kali 3 6 1 Kali 4 4 Berarti 10 Sehingga Disini 5 O O2 Nah Kita Cari Dulu Volume Gas O2 Yang Diperlukan Pertanyaan Pertama Volume Gas Oksigen Sehingga Sama Dengan Koefisien O2 Dibagi Koefisien Yang Diketahui Berapa Liter Volumenya Yaitu C3H8 Makanya Koefisien C3H8 Jadi Yang Dicari Dibagi Yang Diketahui Tergantung Itu Mana Yang Diketahui Mana Dicarinya Makanya Disini Karena Dicari Itu adalah Koefisien O2 Yang Dicari Volume Gas O2 Maka Yang Kalian Gunakan Adalah Koefisien O2 Dibandingkan Dengan Karena Yang Diketahui Itu Volume C3H8 Maka Disini Koefisien C3H8 Kali Dengan Volume C3H8 Sehingga Sama Dengan Koefisien O2 Kita Lihat Disini 5 Makanya Disini Ditulis 5 Dibagi Dengan Koefisien C3H8 Yaitu 1 Dikali Volumenya 2 Liter Sehingga 5 Kali 2 Dapatnya 10 Liter Seperti Itu Nah Yang Kedua Yang Ditanya Adalah Jumlah Molekul CO2 Berarti Kan Yang Diketahui Yang Ditanya CO2 Yang Diketahui Itu adalah Jumlah Molekul Siapa C3H8 Maka Disini Sama Dengan Koefisien CO2 Dibagi Koefisien C3H8 Kali Jumlah Molekul C3H8 Berarti Sama Dengan Koefisien Nya Adalah 3 Berarti 3 Dibagi Koefisien C3H8 Nya Adalah 1 Makanya 3 Per 1 Dikali Jumlah Molekul C3H8 Yang Diketahui 1 Kali 10 Pangkat 22 Sehingga Dapatnya 3 Kali 10 Pangkat 22 Molekul Seperti Itu Adik Berarti Bila Adik Ditanya Berapakah Jumlah Molekul O2 Itu Udah Tinggal Kita Cari Jumlah Molekul O2 Sama Dengan Koefisien O2 Dibagi Dengan Koefisien C3H8 Kali Jumlah Molekul C3H8 Koefisien O2 Kalian Tau 1 Koefisien C3H8 Itu 1 Berarti Jumlah Molekul O2 Sama Dengan 1 Kali 10 Pangkat 22 Molekul C3H8 Oke Begitu Adik Untuk Hukum Hukum Dasar Kimia Thank you For Watching Sampai Jumpa Di Next Video Jangan Lupa Untuk Request Materi Silahkan Kalian Komentar Di Bawah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh